Tadi nanya-nanya tuh buat apa sih? Buat nyindir tante sama maaf Seperti sedia kalah Dan saat ini Arga Dana pun benar-benar merasakan Keluarga yang benar-benar utuh Karena dia saat ini sudah bersama Dengan Kendra Wilantara dan juga Modi Yang benar-benar bahagia Namun di sisi lain Kita pun telah disuguhkan dengan melihat si Oncom Anita Bersama dengan si Haris Dan akan memergoki Arga Dana Namun saat ini rencana si Haris Bersama dengan Anita pun bakalan Gatot alias gagal total ya guys Karena saat ini Arga Dana Bakalan mengetahui kalau ternyata Yang datang itu si Oncom Anita Dan juga si Haris Dan tidak mungkin Arga Dana pun Akan membukakan pintu tersebut ya guys Namun saat ini sepertinya Arga Dana pun sudah mempunyai Pirasat yang tidak baik terhadap Anita dan juga si Haris Karena saat ini Arga Dana pun bakalan Membuat satu keputusan Yang benar-benar membuat dirinya pun Tidak bakalan ketahuan nih Oleh si Oncom Anita Dan juga si Haris Namun di sisi lain saat ini Wilantara yang benar-benar Sangat pesat sekali ini Terhadap kelakuan si Dinda Namun saat ini Wilantara masih bersama Dan masih serumah Dengan si Oncom Dinda Dan saat ini Raisa Menginginkan agar Arga Dana Wilantara pun Bersama dengan Dinda Untuk tidur bareng ya guys Namun Wilantara yang Harus keluar Untuk tidur Di kamar tamu Tapi sebelum lanjut lagi Bagi kalian semua Untuk selalu mendukung channel ini Agar bisa menjadi channel gede Seperti channelnya Para tetangga Dan kita pun akan disuguhkan Dengan melihat si Dirga Yang bakalan mencari tahu Dan akan Membuat Saat ini Bina yang bakalan Dicelakai oleh si Dirga Namun saat ini Rama yang melarang Raisa Untuk melakukan Hal yang seperti itu Dan saat ini Raisa pun Menginginkan agar Dirga Untuk mencari tahu Tentang keberadaan si Bina Namun saat ini Wilantara pun Yang akan memberitahu Terlebih dahulu Terhadap Bina Namun saat ini Wilantara Yang benar-benar Tidak ingin melihat Orang dicelakai Oleh orang jahat ya guys Dan saat ini Sepertinya Wilantara pun Benar-benar pusing Untuk memikirkan hal ini Karena si Oncom Dinda Yang selalu saja Mencurigai dirinya Dan Akhirnya Ini pun bakalan Ketahuan nih Oleh si Rama Dan juga Dinda Tapi sebelum lanjut lagi Bagi kalian semua Yang baru menemukan Ataupun bergabung nih Di channelnya Mas Mimin Silahkan tekan tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Tujuannya Agar kalian semua Tidak ketinggalan Notifikasi terbaru Dari channel ini Dan kita pun Sudah melihat Saat ini Maudie bersama Dengan Omarisma Bersama dengan Emily Yang benar-benar Sangat menginginkan Agar Baby Satria Pun segera sembuh Dan saat ini Omarisma mendukung Agar Baby Satria Pun diobati Dengan secara Benar-benar Dan akan Membuat Baby Satria Pun menjadi Di orang yang Seperti upada Umumnya Dan Kendra Wilantara bersama Maudie pun Benar-benar mendukung Agar Baby Satria Pun segera sembuh Dan bisa membuat Emily pun bangga Terhadap dirinya Namun saat ini Emily yang benar-benar Selalu tersinggung Jikalau Kendra Wilantara mengatakan Tentang Om Arman Dan juga Perusahaan Arman saat ini Dan saat ini Emily Yang selalu Menyalahkan Ataupun Membuat Kendra Wilantara Sepertinya Tidak bisa berbuat Apa-apa Namun saat ini Kendra Wilantara Selalu mendukung Akan Baby Satria Ya guys Tapi sebelum lanjut lagi Mari kita doakan nih Agar pemain dan kru Sinetron Love Story The Series Selalu diberikan Kesehatan Dan dimudahkan Segala urusannya Dan kita pun Telah melihat Johncom Haris Yang saat ini Bakalan menyelidiki Tentang keberadaan Arga Dana Dan saat ini Dia pun Masuk ke rumah Maudi Tanpa seizin Maudi Dan juga Kendra Wilantara Dan dia pun Hanya menginginkan Agar kepastian Arga Dana pun Itu masih ada Namun saat ini Bina yang Salah cepat-ceplos Namun dia pun Saat ini Benar-benar bisa Untuk menjaga Rahasianya Karena dia sudah Diberitahu oleh Kendra Wilantara Dan juga Maudi Dan sepertinya Saat ini Bina pun Tidak membocorkan Akan hal ini Ya guys Namun si Haris Tidak tinggal diam Untuk selalu Menyelidiki Tentang keberadaan Arga Dana Yang sebenarnya Dan Masih hidup Ataukah Sudah mati Tapi sebelum lanjut lagi Mari kita doakan nih Agar Sinetron Love Story The Series Selalu Tetap bertengger Menjadi rating Yang terbaik Yang terbaik Amin Amin Ya Rabbal Alamin Namun kita pun Di sisi lain Telah disuguhkan Dengan melihat Saat ini Wilantara Yang memberitahu Bina Namun saat ini Sepertinya Bina Yang saat ini Telah ketahuan Oleh si Rama Bersama dengan Wilantara Padahal Wilantara Berniat baik Kepada Bina Namun saat ini Rama yang Selalu saja Mendukung Keputusan Dinda Dan sepertinya Saat ini Keluarga Wilantara Pun bakalan Benar-benar Akan Hancur ya guys Dan akan Berpisah Dengan Dinda Namun saat ini Dinda pun bakal Menyesal Seumur hidupnya Jikalau Dia benar-benar Mengugat Cerai Wilantara Dan saat ini Sepertinya Wilantara pun Benar-benar Murkani Terhadap Kelakuan Rama dan Juga Dinda Yang selalu saja Mempentingkan Kepentingan dirinya Namun tidak bisa Untuk Mempentingkan Wilantara Dan saat ini Sepertinya Wilantara pun Bakalan Benar-benar Bercerai Dengan si Dinda Dan saksikan Kelengkapan Sinetron Love Story The Series Yang selalu tayang Setiap hari Di SCTP1 Untuk kita semua Waktunya Mas Bimin Pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax